Am dan Dede, dua saksi kasus financial bond dilaporkan ke Baris Krimpolri soal dogaan kesaksian palsu. Yang tiga lari, yang delapan masuk, tapi yang satu kecil dikeluarkan lebih dulu, kan gitu. Berarti ini, karena ini satu paket dakwaan, berarti ini juga seharusnya menjadi nofum. Dulu, Polda Jawa Barat ini membuka hotline pada saat Pegi Setiawan ditangkap, kemudian menghapus dua DPO-nya, kemudian membuka hotline. Artinya meminta masukan masyarakat, tapi berbagai masukan masyarakat, netizen, itu kan sepertinya tidak dihiraukan. Saya melihatnya penyidik lebih getol mencari alat bukti tambahan guna meyakinkan Pegi Setiawan Kuli Bangunan adalah pelakunya. Nah, sekarang setelah bebas, maka tidak ada lagi yang disidik, tidak ada lagi karena Pegi Setiawan sudah bebas. Berarti, DPO ini, ibarat gelas masih kosong. Nah, sekarang saatnya penyidik, dalam hal ini melalui Bapak Kapolda, menerima masukan-masukan netizen, termasuk masukan-masukan yang disampaikan Ibu Widya ini. Bapak Rudiana ini mengamankan delat tujuh pelaku, berdasarkan informasi dari AF, itu tanpa melalui, tanpa adanya alat bukti, tanpa adanya bukti-bukti bahwa tujuh orang itu melakukan hitap pidana, belum dilaporkan ke polisi, belum melalui penyelidikan, belum melalui penyidikan. Pengadilan ada tiga DPO. Anjaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan, di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya, gitu. Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan, yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah, sekarang sudah terbukti. Berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai nufub. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya, bahwa yang tujuh ini harus bebas dong. Menurut satu paket jawan kok ternyata ini salah, kan gitu. Di antaranya itu, hakim mengatakan bahwa untuk menghentikan proses penyelidikan dan juga putusan berikutnya. Jadi seolah-olah hakim ini mendahului dan melampaui kewenangan itu. Itu yang disesua dengan ultra petita. Dan itu patut diduga sebagai salah satu tindakan yang hebis of power. Jadi putusan hakim ini tidak menyelesaikan masalah. Yang selesai itu, betul, pegi, diuntungkan. Tidak akan didengarlah. Ini untuk kepentingan masyarakat. Tidak mungkinlah pemerintah mau melihat, mau segelintir orang yang hanya kepentingan pribadi, mau cari nama, mau cari popularitas untuk kepentingan pribadi. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau deka. Ini sudah banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Kenapa? Karena ini menisahkan banyak pendapat hukum yang berbeda dalam catatan. Jadi kalau ibarat hakim saya ini disenting opinion ini. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan putusan ini. Ini putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari apa yang saya pahami. Dan kami banyak yang mendalami ini sekarang. Makanya kita akan melakukan upaya hukum. Kemudian pengawas makam agung, komis unisial dan tidak terhitung kemungkinan untuk melakukannya. Upaya hukum, edus of power, pasal 421. Untuk penyelenggunaan kewenangan, akan mendukungnya di tahun 8 bulan. Tidak ada itu kan? Kenapa dikatakan tidak ada? Saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, terus kemudian bertanya dari hati ke hati. Karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh tiga hal. Satu, pengakuan sepontannya Sudirman. Kedua, kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi. Ketiga, kesaksian dari AF dan Dede. Nah, sehingga mereka akhirnya masuk penjara. Gara-gara ketiga faktor ini. Untuk itu, kalau ingin membebaskan tujuh terpidana, maka, satu, proses hukum terhadap dugaan kesaksian Paltu. So, RT Pasren harus diproses. Yang kedua, termasuk anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, itu proses hukum, betul kan? Atau, ucapan yang dilakukan oleh AF dan Dede. Itu juga harus ada proses hukumnya. Pengacara tujuh terpidana, kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana, melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu ke Baris Krim Polri hari ini. Aib dan Dede dua saksi kasus pembunuhan itu diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa di Polres Cirebon pada 2016. Laporan yang diajukan oleh Perhimpunan Avokat Indonesia ini tertuang dengan nomor STTL 227872024 Baris Krim tentang peristiwa tindak pidana memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah pada 2 September 2016 hingga 23 November 2016. Dari kesaksian Aib inilah yang membuat mereka masuk penjara dan kesaksiannya apakah benar atau palsu kata perwakilan para di Jutek Bongso saat ditemui di Mabes Poldi Rabu 10 Juli 2020. Dengan melaporkan Aib dan Dede Baradi berharap bisa membebaskan tujuh terpidana pembunuhan Finan Cirebon yang saat ini berada di Tahan Polda Jawa Barat sejak pemeriksaan Peggy Setiawan. Tim Baradi juga membawa enam bukti dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede berupa putusan petikan pengadilan nomor 4 dan nomor 3 di pengadilan negeri Cirebon. Surat kuasa tujuh terpidana bukti surat penyataan para saksi pengakuan Aib dan Dede di podcast Dedi Mulia di keluarga dari tujuh terpidana. Tim Baradi lainnya Ruli Penggabian mengatakan seluruh laporan tentang dugaan kesaksian palsu dua saksi kasus pembunuhan Fina dan Eki sudah diterima Bambes Polri baik dari bukti dan juga dokumen yang dinyatakan lengkap. Artinya apa yang kami laporkan menurut penyidik bisa ditindaklanjuti dengan bentuk penyelidikan kata usai pelaporan di Baris Krim Bambes Polri Pengacara tujuh terpidana kasus pembunuhan Fina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu ke Baris Krim Polri hari ini. Aib dan Dede dua saksi kasus pembunuhan itu diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa di Polres Cirebon pada 2016. Laporan yang diajukan oleh Perhimpunan Avokat Indonesia ini tertuang dengan nomor STTL 227-87-2024 Baris Krim tentang peristiwa tindak bidana memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah pada 2 September 2016 hingga 23 November 2016.